Assalamualaikum Masalah tentang kematian Saya mau tanya Apa benar Orang yang memiliki ilmu yang dia pegang Ada kendala untuk mati Dan saya sering mendengar Katanya orang yang memiliki ilmu Katanya susah mati Apa itu benar? Oh itu sangat salah Saya langsung jawab sangat salah Kalau bicaranya ilmu ya Konteksnya ya Saya menjawab dengan konteks Dengan konteks pertanyaan Kosa kata Ini bertanyanya Orang yang mempunyai ilmu akan sulit meninggal Sulit dalam kematian Orang yang mempunyai ilmu Ini konteks Kosa katanya kurang pas Karena apa? Ilmu itu banyak Ada ilmu komputer Ada ilmu kedokteran Ada ilmu membuat bilik Ada ilmu membuat anyaman Itu ilmu bukan? Ada ilmu membuat ini Itu ilmu Mungkin Yang dimaksud adalah Bukan ilmu ya Harusnya lebih Apa? Lebih Luas lagi Lebih spesifik lagi Ke target ya Ilmu apa nih? Soalnya menjawabnya juga jadi bingung Soalnya ilmu itu banyak Ilmu gaib aja Banyak versinya Nah ilmu yang mana? Mungkin Mungkin kalau saya baca dari tujuan Dan dari gejolak masyarakat Tentang ilmu adalah Biasanya itu ilmu-ilmu gaib ya Ceritanya ini banyak Tentang ilmu gaib Kalau orang menguasai ilmu gaib Susah mati Apalagi orang yang menguasai Ilmu kependekaran Katanya susah rejeki ya Orang belajar ilmu kebal Susah rejeki Orang belajar ilmu ini Susah meninggal Katanya Sebetulnya Kalau saya teliti dari keilmuan Dari zaman dulu ya Karena ini dari saya kecil Cerita ini tuh banyak Bahkan saya pernah dilarang oleh orang tua Jangan belajar ilmu gaib Nanti matinya susah Saya juga pernah mendapatkan doktrin seperti itu Tapi saya ngeyel terus belajar Dan akhirnya Saya mendapatkan jawaban Itu relatif Hasilnya itu relatif Ilmu apa? Misalkan Ilmu dari kejawen Ya misalkan kita ambil dari jalur ilmu kejawen Ini beda jalur Karena ilmu itu saya terangkan Ilmu itu banyak sekali jalurnya Dari ilmu kejawen Jangan belajar ilmu kejawen Nanti susah mati Nah Kalau saya teliti Secara ilmu kejawen Ini jawabnya dengan ilmu kejawen Ah engga Kenapa engga? Ya engga Kalau ingin tahu jawabannya Belajar dulu Masuk dulu Masuk dulu Jadi ilmu itu Ilmu kejawen itu Engga kok Engga bisa membuat susah mati Yang membuat susah mati itu apa? Ketika ada kesalahan Dalam Niat dan tekad Niat dan tekad itu seperti apa? Biasanya Yang sulit Dan makanya saya sudah bilang Tadi barusan Relatif Relatif itu berarti apa? Engga tentu disitu Jadi engga tentu Yang mengamalkan ilmu kejawen Susah mati Oh engga tentu Relatif Orang yang mengamalkan ilmu kekebalan itu Rezekinya susah Oh engga relatif Itu jawabannya relatif Gitu Kenapa relatif? Itu biasanya ada terjadi Kesalahan dalam Membuat Atau dalam Itikan awal Gitu Itikan awal seperti apa? Dia ada sesuatu Perjanjian dengan jin itu Maka saat Ajal menjemput Perjanjian itu ditagi Makanya lama waktunya Karena terjadi perdebatan Terjadi diskusi Terjadi negosiasi Disitulah Makanya saat belajar ilmu Niatkan untuk Membantu masyarakat luas Dan jangan sampai Menduakan rumah kuasa Ya Jangan sampai Menduakan Allah ya Gitu intinya Dan jangan Ada perjanjian Dengan bangsa jin Karena perjanjian yang dibuat Akan ditagi Jadi jangan melakukan Perjanjian Dengan bangsa jin Itu aja satu Saratnya Jika kita melakukan perjanjian Maka akan diprosesnya lama Makanya jangan ada perjanjian Belajar doa Doa aja Jangan minta Ingin terbang Ingin apa Gitu ya Doa doa aja Jangan ada perjanjian Yang membuat Susah itu adalah Perjanjian Kalau tidak melakukan Perjanjian Ya aman-aman saja Karena bukti Di lapangan Banyak ahli kejawen Ketika mau meninggal Itu mudah Bahkan dia juga Tahu saat meninggal Tujuh hari lagi Saya akan pulang Dan itu terjadi nyata Ada disini Juga ada Ada gak Orang-orang tua kita Atau cerita Padahal dia Mengamalkannya kejawen Ada Ada ya Ada Tapi dia tahu Saat mau meninggal Dan meninggalnya mudah Nah berarti itu Relatif Saya bilang dari tadi Relatif Ini jawab saya Menjawabnya dengan Ilmu supernatural ya Dengan ilmu supernatural Relatif Begitu Ilmu apapun Kalau dipakai Niatnya untuk kejahatan Insya Allah Tidak bakal barokah Allah tidak suka Dengan hal-hal Yang tidak baik Ya Gitu Jadi pakailah ilmu itu Pada tempatnya Agar Maslahat Barokah Amin Ada berapa Seribu lebih Alhamdulillah Saudara semua Masih setia menyaksikan Alhamdulillah Tapi ini labs training Dia kan mau lanjut Kayaknya hujan Kayaknya mau lanjut Di luar Tapi hujan itu aja Ya Semoga bisa Menjawab sedikit Rasa penasaran Intinya Ilmu gaib itu Untuk melatih rasa Untuk melatih rasa Kita Agar mengenali Hakikatnya manusia Dan hakikatnya Alam dunia ini Kalau kita tidak kenal Maka kita tidak akan Mendapatkan apa yang Kita cari Kenali dulu Supaya kita Mendapatkan jawabannya Ya Itu Jadi ilmu gaib itu Bukan semata-mata Untuk Jin-jin-jin dan jin Bukan Ilmu gaib itu Bukan semata jin Ilmu gaib itu Untuk membimbing Akhlak kita Untuk meredang Api Amarah Naksu kita Supaya kita Tidak berapi-api Karena dengan ilmu gaib Itu dilatih Dengan penekanan Penekanan Emosional Jadi ilmu gaib itu Jadi ilmu gaib itu Seperti ini Sebetulnya Lebih banyak Meditasi Kalau yang meditasi Kalau disini kan Lebih banyak Berzikir Ilallah 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 Ini tuh Meratih rasa Meratih rasa Fokus Hati Pikiran Mulut Telinga Mata Semuanya Fokus Kepada Sang pencipta Ilallah Ilallah Tidak ada Tuhan Selain Allah Ilallah Mulut berkata Lailah Ilallah Di dalam hati Tidak ada Tuhan Selain Allah Pikiran dan Hati Itu Memvisualisasikan Tidak ada Tuhan Selain Allah Langit dan bumi Kenapa Bisa ada Itu karena Allah yang menciptakan Manusia Enggak Kalau kita runtut Itu ada putusnya Dari mana manusia Allah yang membuat Kenapa bisa Tiba-tiba ada kambing Kenapa bisa Tiba-tiba ada kerbau Emang tiba-tiba ada Kucing Gitu Emangnya simsalabim Jadi apa Oh Tafal Bukan Bukan begitu Jadi itu semua Karena kekuasaan Allah Bisa ada air Bisa ada api Ilallah Jadi disitu Timbul Mahabah Kepada Allah Timbul Yakin Kenapa timbul yakin Karena memang mentok Siapa lagi yang membuat Kalau bukan Allah Ya siapa lagi Bingung Nyarinya Ya Bingung Nyarinya Matam bisa Itu Makanya Matam Jangan tiba-tiba Jadi Tuhan Gitu Ada ya Yang simsalabim Jadi Tuhan ada Jangan dulu Jangan dulu Matam Takutnya nanti Matam Mudah ngaku Jadi Tuhan Sakit gigi Malu Masa Tuhan Sakit gigi Banyak Jadi hati-hati Dengan ilmu gaib Kenapa Hati-hati Karena tidak bisa dipungkiri Banyak penyimpangan Di dalam ilmu gaib Penyimpangan seperti apa Banyak mendapatkan bisikan Bahwa kamu itu Utusan Tuhan Sehingga Jadilah Rasul Itu banyak Yang terjadi Ya Kenapa Karena ya dari jin ini Dia berdialog dengan jin Berdiskusi dengan jin Tanpa memahami Hakikatnya jin Akhirnya mengikutilah perkataan jin Jadilah dia Tuhan dadakan Jadilah dia siapa dadakan Bukan jadi manusia pada kodratnya Nah makanya saya sarankan Mondok dulu Mesantren dulu Supaya ada Pager Ketika kita mau Gitu Jadi saya mohon maaf Bukan menolak saudara semua ya Bukan menolak Adek-adek Bukan Bukan menolak Bukan bermaksud meremehkan Bukan Tetapi saya sayang Sama kalian semua Sama adek-adek Saya sayang Makanya saya Anjurkan mesantren dulu Gitu ya Ntar udah Tujuh tahun Sepuluh tahun Silahkan Enggak dilarang Silahkan Datang kesini Enggak apa-apa Mau datang dari sekarang Juga silahkan Tetapi Saya enggak akan mengajarkan Ilmu-ilmu gaib dulu ya Kita belajar sholat dulu Belajar baca Quran dulu Nanti lama-lama Insya Allah diajarkan Ya Karena kesaktian itu Bukan tujuan manusia ya Harus dipahami Kesaktian itu Bukan tujuan manusia Tujuan manusia itu apa Kembali Kepada sang pencipta Di waktunya nanti Itu tujuan Hakikatnya manusia itu Punya tujuan Tujuannya itu Suatu saat nanti Kita akan kembali Menghadap yang menciptakan kita Itu tujuan kita ya Jadi jangan terlalu Memburuk kesaktian ya Itu mohon maaf Itu ya Karena saya sayang dan kasihan Ketikapun Anda ingin jadi ahli Ilmu gaib Wah saya sangat bahagia Silahkan Tetapi jadilah Yang bisa membimbing Saudara kita Tetangga kita Ke jalan Allah Jangan malah Menjauhkan Apalagi Tidak jelas Kalau orang itu Lupa kulit Nah ini yang saya khawatirkan nanti Jadi kalau ilmu gaib Mungkin Setahun juga Bisa menguasai ilmu gaib Gitu Satu tahun juga Tapi setelah Bisanya ini Yang saya takutkan Setelah bisa ilmu gaib Bisa enggak Membawa ilmu ini Itu yang saya takutkan Bisa enggak membawa ilmu ini Gitu Nanti salah-salah Ada jin berkata Kamu adalah Rasul Nanti langsung jadi Rasul Kamu adalah Malaikat Jibril Junjunganku Nanti langsung jadi Malaikat Jibril Ini yang saya takutkan Makanya belajar dulu Agama Agar kita tahu Batasan Ya Karena manusia itu Dan jin itu Semuanya ada hakikat Itu aja Ada lagi yang bertanya ga Silahkan yang mau belajar Jarak jauh silahkan Ya Cuman saya sarankan Perkuat agamanya Jadi sambil belajar Kalau yang sudah dewasa Sambil belajar lagi agamanya Untuk 17 tahun Untuk 30 tahun Silahkan Belajar disini langsung Silahkan 25 sampai 17 Saya sarankan disini aja langsung ya Itu izin dulu ke orang tua Nanti belajar dulu Ilmu-ilmu agamanya dulu ya Jangan langsung terbang dulu Nanti juga terbang Naik Apa? Pesawat Nanti juga terbang Pesawat Terima kasih Terima kasih